Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Indorasa28 kali ini saya mau berbincang-bincang dengan masa spi masa spi ini masih muda udah berkarir sendiri membuka Bobbershop di Malang yuk kita simak videonya Hai masa spi bisa diceritakan awal mula usaha Bobbershop mulai tahun berapa mas tahun kemarin tahun kemarin 2018 wis setahunan masih Alhamdulillah setahun lebih ini kok bisa apa usaha Bobbershop ini dari hobi apa gimana ini was hobi-hobisa dari hobi terus kebetulan kalau dana was ya Alhamdulillah ya bukan kebetulan gak ya emang dana itu kan harus dicari memang harus dicari cuman sesuai fashion kenapa kok apa ini namanya barbershop kenapa nggak pilih yang lain lama soalnya aku pribadi lebih suka usaha di bidang dasar Oh ya resikonya lebih sedikit untungnya lebih banyak kan sudah jadi ya kan Oh iya ya Mas ya Mas ya Mas sama dipraktis terus tiga kesenangan tiga dua 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 kesenangan kesenangan sama aku suka di bidang olahraga yang kedua dibidang fashion berhitung apa namanya untuk buka kalau di bidang olahraga rendarannya mau buka lapangan pucal gitu kan cuma jananya kan kurang mencukupi Iya Mas ya Mas ya Mas jadi saya larinya ke fashion dulu ke fashion dulu kan termasuk fashion rambut kalau nggak itu aku namanya aku udah pernah coba clothing-an kalau clothing-an dulu Alhamdulillah nggak salah Buka nih Mas Alhamdulillah salah oh kalau itu online online oh karena Alhamdulillah jodohnya di sini oke punya karyawan Mas ya Alhamdulillah Alhamdulillah itu resikonya bisa terus buka sendiri karyawannya bisa buka sendiri sebanyak kan gitu emang kan harus seperti itu dulu habis berapa Mas kira-kira bangun babersop Mas kalau dulu saya konsepnya modal minimalis modal minimalis oke hasilnya boys kurang lebih 20 Mas ya kalau umpama punya uang 10 juta Mas bisa apa enggak Insya Allah bisa Insya Allah bisa tergantung tempatnya tergantung tempatnya soalnya di sini jantung kota Mas ya Malang kota jadi lumayan mahal kalau di Kabupaten ya kebisaan Mas ya Insya Allah bisa banget kalau modal sebelum buat tangkat rambut dulu kan gak salah misalnya kursi pakai yang murah kursi kayu dulu apa gimana gitu kan ambil jalan ambil jalan sekarang baru di update jadi pemis sedikit kan kita kan iya evaluasi mana kurangnya apa yang perlu diperbaiki dipakusin suka dukanya waktu merintis Mas suka dukanya waktu merintis dukanya sih Mas sukanya? dukanya sih gak ada sukanya sama sukanya itu puasa puasa maksudnya gimana ya bisa istilahnya meskipun usaha kecil-kecilan bisa berdikari sendiri gitu loh iya iya Mas kalau dukanya ya pokoknya intinya harus sabar lah harus sabar terus apa ini namanya harus disiplin harus disiplin punya sendiri jangan sampai mentah-mentah punya sendiri kita hanya seenaknya sendiri maksudnya kita bicara soal jam kerja loh mentah-mentah punya sendiri molor-molor gini-gini tetap harus disiplin gak tanya niat awalnya sob apa Mas niat awal buka usaha niat awal atau kenapa kok berani buka usaha kok gak takut gitu gak naik nah iya 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 gimana ya Mas awal saya berjudi itu kenapa kok buka apa susah kenapa kok gak takut ya pertama niat awal saya tugiannya yaitu satu itu ibadah ibadah terus sepi rame insya Allah rame terus insya Allah rame terus amin nanti mungkin kita harus bersabar iya iya harus itu Mas ya awal rangat kerja diniatkan ibadah jadi meskipun sepi kita tetap dapat bahal tapi insya Allah kalau niat ibadah gak bakalan sepi gak bakalan sepi maksudnya pasti Tuhan ngasih lebih lah mungkin misalnya hari ini sepi biasanya pasti lebih-lebih apakah kita bisa bersabar bener-bener iya iya oh iya sipiku Mas ini buat para asing ragu-ragu mau buka babersop ini Mas ini biar langsung matang Mas yang masih ragu yang masih ragu menjanjikan Mas ya padahal lu aja oh maaf penangat cuma apa modal skill modal skill modal skill terus pokoknya pelayanan kan jadi pelayanan maksudnya intinya harus berani aja sih harus berani ambil risiko karena semua pekerjaan pasti ada risikonya pasti kalau babersop yang seawal risikonya lebih sedikit lebih minim dulu awalnya masih apa kursus apa gimana Mas bisa motong berapa bulan atau tahun dulu kursus cuma 6 bulan 6 bulan toh itu berapa ya Mas kursusnya itu cuma 2 minggu kursusnya 2 minggu terus ikut kerjanya 6 bulan 6 bulan oh enggak ada 6 bulan 3 bulan oh di depannya 3 bulan sama kursusnya berarti 3 bulan 2 minggu saya itu saya langsung memberhendekkan diri untuk lebih karis sendiri hmm sambil belajar enaknya lagi kalau jadi pengusaha hmm insya Allah gimana ya kalau 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 jalu eh eh misal kalau apa namanya karyawan ya kerja di mana nih kantoran hmm gaji kan misalnya minimal nah standar 3 juta ya stok disitu aja 3 juta mau kita kerja bagus mau kita lebih Mas ya hehehe seminggu dapat hehehe iya benar itu insya Allah insya Allah jadi buat apalagi kalau udah banyak kan ini kan kita bicara usaha yang baru merintis bisa dibilang kan baru merintis masih dari umur berapa buka babersop ini umur di umur berapa bertiga di umur 23 masih belum menikah udah berani buka usaha babersop yes lho Mas Samen kajak 3 tahun loh karena aku Samen kajak 3 tahun loh aku 6 likur 2 kali ya aku 26 lho lho aku sekarang 24 lho 9 Samen lho Samen 95 oh aku 93 ya jadi buat temen-temen yang masih ragu-ragu gak usah ragu-ragu daripada buat temen-temen yang mau usaha yang mau usaha pertama kalau kita bicara soal usaha itu soal jiwa sih jiwa tuh bisa dibilang bakat dari bakat dan gak semua orang memiliki bakat itu memang ada orang-orang tertentu yang mempunyai bakat untuk jadi karyawan jadi ya semua orang memiliki bakat wira usaha jadi aku gak mau wasikan untuk berwira swasta cuma yang memiliki bakat untuk berwira swasta dan dilaksanak gak usah ragu-ragu diniati mau balik meneh ibadah ibadah apapun kalau diniatin ibadah insya Allah berkah insya Allah berkah 100% sampai gak berkah rinio hehehe masih nyerima ya mas ya nyerima apa nyerima iklim kursus alhamdulillah nyerima kursus alhamdulillah disini juga nyerima kursus berapa mas sudah meluluskan 6 siswa 6 siswa sekarang ada lagi 6 siswa yang masih proses belajar 3 siswa 3 siswa alhamdulillah lulusan sini ada yang juga kerja dan ada yang alhamdulillah udah buka sendiri ibu kalau mau kursus ini di jalan apa mas apa mas itu tempatnya mas jalan 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 kerto pamoji ini nomor 27 nomor 27 malang lawak waru malang kecil iya mas bu jari dikentup apa tapi aku gak ngerasa dientup tawan cari ini uang-uang itu sih nah tapi aku gak tau diuntuk tauan nih tipsnya itu terus untuk masalah milih disesuaikan dengan passionnya soalnya upi yang dibayar insya o itu salah satu kunjung kesuksesan jalan menuju kesuksesan jalan menuju kesuksesan gak ada tekanan gak ada apa-apa sih apa lagi so mungkin itu dulu dari saya lucu ya aku mau ngomong ini ya mas itu sih ya ini masak-masak yang kurang gak? masak-masak yang kurang gak? masak-masak yang kurang gak? oke sih api ini mas cocok api loh ya mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang belum subscribe jangan lupa subscribe like, komen, dan share share